hai oke teman-teman jadi selamat datang kembali di channel YouTube ngerayap96 nah pada video sebelumnya kita udah bahas gimana caranya dapetin eh 1000 follower di tiktok nah terus emangnya setelah dapet 1000 follower tuh kita mau ngapain sih tentu itu adalah salah satu syarat buat nge-live di tiktok ya Nah jadi kalau misalnya kita udah dapet 1000 followers itu kita tinggal lanjut gimana caranya nge-live di tiktok buat di PC Nah itu yang bakal kita bahas di video ini pertama kita download aplikasinya dulu karena tiktok itu bikin aplikasi sendiri buat nge-live di PC namanya ini adalah tiktok live studio Oke nah yang paling atas ini ya download tiktok live studio nah disini kita tunggu sebentar Oke jadi kalian bisa download di sini eh klik yang free download download for Windows jadi ini bisa buat PC kalian yang 64-bit dan sistem operasinya itu Windows 10 ke atas jadi yang buat speknya di bawah itu itu belum bisa minimal ini Oke kita langsung download Hai nah nanti kita eh downloadnya udah mulai dan tunggu sampai selesai nah sekarang downloadnya udah selesai kita tinggal install ya klik dua kali install nah terus tinggal klik finish nah jadi pertama buat pakai aplikasinya ini kita harus login dulu ke akun tiktok kita yang udah bisa buat live kita klik login nah disini kita ada beberapa pilihan ya ada yang pakai nomor telepon ada pakai email ada yang pakai Facebook sama Google aku mau coba pakai email aja klik login nah disini eh ada verifikasinya kita selesai kan dulu puzzle nya tar agak menceng nih anjingnya set nah kita udah berhasil buat login sekarang eh disini ada beberapa pilihan kita bakal pilih ini ya yang setup for beginner karena kita bakal nyetap baru set up now nah disini dia bakal setting aplikasi tiktok live studio nya itu secara otomatis tergantung dari spek PC kita nah jadi disini pertama kita setting microphone sama kamera dulu nah disini microphone yang aku pakai udah bener yang realtech ini adalah microphone bawaan headset terus kamera karena disini aku enggak punya webcam jadi enggak usah diutak-atik kalau kalian punya silahkan dipilih aja nama webcam kalian apa lalu next nah terus disini adalah buat ngecek kecepatan internet Oke jadi settingan buat ngelive live kalian itu nanti bakal diatur otomatis sama tiktok live studio menyesuaikan sama kecepatan internet yang kalian pakai nah disini aku dapatnya uploadnya 14,8 mbps downloadnya 16,93 mbps pingnya 22 resolusinya 1287 20 30 fps bitratenya 1800 nah ini adalah settingan otomatis dari tiktok live studio nya tapi kalau misal nanti kita mau ubah misal setting Anda mau ditinggikan atau diturunin sendiri ini juga bisa kita klik Oke nah disini ya ini yang aku maksud tadi jadi kalian mau kualitas live nya itu musuh berapa ini bisa disetting sendiri kalau aku biasanya pakai 720 1280 fps nya setting jadi 60 biar kita tambah smooth terus video bitratenya aku pakai yang eh ini aneh kalau 1800 itu kalau menurutku kurang bagus kita pakai 3000 lah ya kalau nggak salah aku biasanya pakainya 2500 deh tapi kita setting aja 3000 disini terus encodernya ini kayaknya enggak bakal aku ubah-ubah nah terus ini stream latency sama kodex compatibility mode ini enggak aku ubah langsung next nah terus disini eh kita bisa setting di mode screennya itu kita mau pakai landscape atau miring atau potret yaitu berdiri karena ini aku main gamenya di PC pakai layarnya yang landscape maka disini aku pilihnya landscape terus select timnya ini aku pakai yang default aja tapi kalau misal kalian mau ganti juga boleh sesuai selera ya Oke finish Oke welcome to tiktok live studio disini kita pilih not tahu aja oke jadi disini banyak hal-hal yang bisa kita setting ya oke nah di general ini ada otomatis langsung muncul follower goal cuman kalau ini kan karena terlalu banyak ya jadi bakal aku hapus-hapusin yang follower yang ininya juga bakal kita hapus kameranya ini juga kita hapus ini juga kita hapus nah jadi ini eh kosongan ya oke jadi ini adalah layar sesuai dengan tampilan PC kita ya jadi disini belum ada apa-apa nah kalau kalian mau tambah-tambahin itu bisa banget caranya klik yang add source nah disini kita bisa pilihannya nih bisa pilih game capture atau kita milih gamenya bisa nambahin kamera kalau kalian punya kamera di PC-nya bisa nambahin window capture kalau misal kalian mau buka website lain nambahin video link dan lain-lain nah disini aku bakal coba nambahin teks kali ya nambahin tulisan teks at kalau kita ketik teksnya itu apa misal eh taktik jangan lupa tep-tep nah terus disini kita bisa milih fontnya sesuai eh modelnya bagusnya kayak gimana aku pilih random aja pakai muser nah terus ini buat ngatur warna teksnya aku pilih warna putih nah terus kalau misal kita mau bikin tulisannya itu bisa bergerak atau kayak jalan dari kanan ke kiri itu kita tinggal klik yang ini horizontal rolling tanya lain nah maka contohnya kita nanti Oh belum ada Oke jadi nanti tulisannya itu bisa bergerak kita klik dulu eh source nah hasilnya nanti kayak gini tuh set kita taruh sini buat ngatur ukurannya nah terus kita mau nambahin gambar logo misal logo misal logo channel YouTube kita atau logo gaming huh kita klik at source terus klik yang image add nah kita tinggal pilih nih gambar kita ada dimana tambahin gambar ini add source terus oke aku saranin kalau nambahin logo kayak gini biar belakangnya enggak ada putih-putihnya pakai formatnya yang PNG formatnya PNG dan belakangnya itu transparan oke nah terus setting settingannya ini udah kita bisa bahas yang lain di atas ini ada keterangan CPU memori dan like dan lain-lain ini bisa buat mantau eh performa PC kita jadi kalau misal kita lagi main tiba-tiba ngelag atau tiba-tiba live nya berhenti itu kita bisa cek di sini apakah ada jaringan yang bermasalah atau PC kalian yang enggak kuat nah itu ceknya disitu nah terus di sebelah kanan kita bisa lihat last live data atau data terakhir kita ngelag live nah jadi terakhir kita ngelag ini di sini kita bisa lihat viewnya 367 terus ada yang nge-gift eh satu terus ada empat follower baru dan ada satu orang yang nge-gift nah nanti kalau misal kita pas ngelag ada yang nge-chat itu nanti chatnya itu bakal tampil di sebelah kanan ini nah terus di sini kita juga bisa bales di bagian yang comment only online nah terus selain itu live chatnya ini bisa kita pindah-pindah ya jadi kita klik yang di bagian ini ah jadi kita bisa klik oke nah ini buat lihat live nya itu bisa kita pindah-pindah chatnya misal kita bisa taruh di sini supaya ketika kita mainin game itu chatnya bisa langsung tampil di layar jadi penonton juga bisa lihat nih enggak cuma kita aja yang bisa lihat ini dong kapan pakai track bank Oh ya kita sampai ketemu bengkel dulu belum lewat bengkel ini biasanya nanti ada bengkel tuh kalau kita udah masuk kota Oke terus disini kita bisa klik di bagian go live buat mulai live nya nah disini kita isi dulu keterangannya yang pertama itu adalah cover image cover image ini adalah gambar yang muncul sebelum penonton itu ngeklik live kita nah jadikan orang-orang bisa memilih tuh mau not sebelum nonton live nya nanti gambarnya itu yang muncul ada di sini kita bisa eh pilih secara manual kita bisa upload sesuai gambar yang kita punya atau bisa juga kita auto screenshot jadi nanti live studio nya itu yang bakal milih sendiri nah aku sih biasanya pakenya atau screenshot ya biar nggak usah repot-repot upload thumbnail terus di bagian bawah kita bisa isi title nya title itu adalah judul dari live nya ini bisa kalian isi aku isi pakai channel YouTube ku terus about me nya ini ini adalah keterangannya jadi keterangan deskripsi dari videonya topiknya disini kita bisa pilih sesuai sama tema live yang bakal kita tampilin nah disini ada yang gaming shopping ada chat interview beauty fashion dan lain-lain ini disesuaikan sama tema dari live yang bakal kalian lakukan nah sini bakal aku pilih gaming nah terus kalau kita pilih gaming disini bakal muncul judul-judul game nah ini disesuaikan sama game yang bakal kita mainin nah disini ada rekomendasinya ada Valorant City Skyline dan lain-lain atau kalau enggak ada namanya disini kalian bisa search sendiri misal yang aku bakal mainin yang itu Euro Truck Simulator Nah nanti bakal muncul ya Euro Truck Simulator Nah terus kalau misal kalian udah siap buat nge-live kalian tinggal klik aja go live nah kalau misal tampilannya dibawah udah berubah jadi waktu kayak gini artinya live kalian itu udah siap dan udah bisa ditonton sama penonton Oh ini orang-orang lagi nonton live kuni dan sebelah kanan ini yang ada tulisan top viewer artinya ini adalah jumlah orang yang lagi nonton live kalian kalau nol berarti belum ada yang nonton nih Nah terus kalau mau udahan kayak gimana caranya kita tinggal klik aja di bagian ini nah disini ada dua pilihan ada n live atau kita udah hand live nya dan bawahnya pause live atau kita jeda dulu nah disini kita n live buat selesai n nah maka nanti setelah live nya kelar disini bakal ada eh rangkumannya view nya kita dapat berapa terus diamond nya kita dapat berapa lalu di share berapa kali dan yang nge-give itu berapa orang oke jadi eh itu udah semua yang kita bahas ya jadi kalian bisa ngelive di PC dengan cara ini kalau misal teman-teman masih ada yang bingung langsung aja tulis di komentar jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di video berikutnya hai 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 hai